Halo sahabat semua Jumpa lagi dengan saya di Raka Channel Dan pembahasan hari ini Sama di Microsoft Excel Yaitu cara menandai Angka Yang nilainya itu lebih besar Atau lebih kecil Atau misalnya nilai siswa Yang lulus atau tidak lulus Disini sudah ada penjelasannya Dan kita akan memakai Sekarang menu Conditional Format Oke Sebelum melanjutkan video ini Alangkah baiknya Anda subscribe dulu Channel ini Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya Ingat like video ini ya Dan jangan lupa Follow fanspeg kami Di Raka Channel Disini Anda tekan follow atau ikuti Dan disini ada Panduan Microsoft Word dan Excel Dalam bentuk playlist Anda bisa cek di channel-channel saya ini Kemudian apabila Apabila video ini lambat Silakan Anda masuk di bagian setting Pada Youtube Anda Dan playback speednya Anda silakan ubah menjadi 1.25 Dan sampai 2 Silakan tentukan Kecepatan videonya ya Biar tidak terlalu Biar tidak terlalu Bosen Anda menonton video ini Oke langsung saja ke pembahasannya Jadi kita akan menggunakan fungsi Conditional Formatting Model apa namanya Modelnya Modelnya kayak gimana Nah kita ada Data nilai siswa Seperti ini Kita akan menandai Yang lulus dan tidak lulus Dengan warna ya Kalau misalnya lulus Dia warnanya hijau Dan kalau misalnya tidak lulus Dia warnanya Merah Seperti itu Kalau tidak lulus ya Kita mulai saja Dari sini dia Dari ini Klik disini Dan tahan Geser ke bawah Oke Kalau sudah di block Di home Ingat disini ada Conditional Formatting Ada banyak disini Ya Disini saya pilih Highlight cell rule Dan Disini saya pilih More rules Muncul seperti ini Dan Di bagian Format only cell white Ini Kita ubah menjadi Less than Itu artinya Kita akan Menandai Yang Belum lulus ya Atau tidak lulus ya Dengan warna Merah nantinya Less than Nilainya Berapa Yaitu 75 ya 75 Seperti itu Jadi 75 Ke bawah Itu Tidak lulus Dengan warna Merah Di bagian Preview Masih kosong Kita klik Format Dan Disini Cari Di bagian Fill Di fill Kita pilih Warna merah Dan klik Oke Nanti akan Seperti ini Keliatannya Dan klik Oke lagi Benar gak Dia tidak lulus Benar ya Oke Benar Kemudian Sekarang yang lulus Kita block lagi Datanya Memakai Conditional Formatting Juga Kemudian Cari Conditional Formatting High Click Cell Rules Kemudian Cari More Ruless Ruless Ya Dan Disini Cell value-nya Kita pilih Greater Than Atau Bisa Juga Greater Than Or Equal Jadi Di atas Nilai 75 Atau Sama Dengan 75 Seperti itu Saya klik Disini Dan Klik 75 Kemudian Formatnya Saya ubah Menjadi Warna Hijau Kemudian Oke Dan Oke Oke Benar ya Benar ya Kita Coba Ubah Datanya Yang Ini Misalnya Dia Mau Enggak Merah Itu Itu Saja Ya 60 60 Lagi Misalnya 60 Nah Dia Mau Merah Ini Otomatis Oke Oke Itu Caranya Mudah Terlalu Rumit Mudah Mudah Anda Paham Kalau Belum Paham Silahkan Buka Ulang Video Ini Kemudian Bagaimana Bagaimana Cara Menghapus Conditional Format Yang Sudah Kita Buat Ini Saya Sudah Tidak Menggunakan Conditional Format Seperti Ini Lagi Itu Misalnya Caranya Gampang Diblok Lagi Diblok Dulu Cepat Dulu Dulu Dan Pilih Disini Clear Rules From Selected Cell Jadi Yang Diblok Saja Conditional Format Dihapus Kalau Misalnya Yang Dibawah Ini Clear Rules From NGS Cell Berarti Semua Yang Berada Di Set 1 Ini Diversihkan Conditional Format Diring Seperti Itu Yang Di Atas Oke Hilang Selesai Nah Seperti Itu Caranya Mudah Mudah Kalian Paham Dengan Video Tutorial Saya Ini Saya Rasa Penjelasan Saya Itu Saja Jangan Lupa Di Subscribe Kemudian Like Video Ini Dan Share Video Ini Ke Rekan Anda Dari Facebook Twitter Dan Lain Sebagainya Dan Silahkan Follow Fans Pekami Di Facebook Raka Channel Dengan Klik Ikuti Atau Follow Dan Anda Bisa Cek Di Bagian Playlist Saya Sudah Siapkan Banyak Tutorial Microsoft Excel Dan Microsoft Word Di Channel Ini Silahkan Anda Cek Untuk Untuk Pembelajaran Anda Dan Playlist Ini Bisa Anda Share Juga Ke Rekan Anda Menggunakan Social Media Ataupun Blogger Terima kasih Telah Menonton Video Ini Mudah Anda Mengerti Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Selamat Juga Sampai Sampai Jan Peter Empresti Zang vol shouldn't Juga E Die Terima kasih.